Bukan hanya sekali, kita bisa menandai teman berkali-kali di kolom komentar Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial Cara menandai teman di komentar Facebook lebih dari satu kali atau lebih dari satu teman Pastikan saat mau menandai teman di sini, kalian harus tahu nama Facebook dari teman-teman tersebut Kalau nggak tahu, buat apa juga kan? Baiklah, nggak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya Pertama, buka dulu Facebook kalian Terserah menggunakan Facebook Lite atau Facebook biasa Di sini saya menggunakan Facebook biasa ya Lalu akan saya cari sebuah postingan di sini Nah, di sini saya akan mencobanya di postingan Adelia ini ya Saya akan menandai beberapa orang atau beberapa teman di kolom komentarnya Cara gampang menandai orang atau teman di Facebook Ketikkan saja ad atau aka yang ini Lalu di-text salah satu teman kita Nah, di sini kenapa bisa muncul tidak ada penjelasannya Sedangkan yang di bawahnya ada Karena di sini Adelia ini adalah teman yang hanya kita ikuti tetapi tidak berteman Saya harap kalian paham ya Nah, di sini kita akan tag temannya atau teman kita yang ada status temannya Contoh di sini akan saya tag teman yaitu Mia Melenia Lalu untuk tag lagi teman selanjutnya Klik lagi Add atau aka Lalu tandai teman lagi My Pocan Dan untuk men-tag seterusnya Silahkan lakukan hal yang sama yaitu dengan mengklik Add Lalu pilih teman yang akan di-tag Dan seterusnya seterusnya lagi Jika kalian ingin terus men-tag teman di komentar Facebook Apabila kalian ingin menambahkan kata-kata silahkan tambahkan di sini Maka otomatis orang dari nama yang kita tag ini akan mendapatkan notifikasi Bahwa telah di-tag atau ditandai oleh seseorang di kolom komentar Namun di sini saya tidak akan menekan yang namanya kirim atau ikon pesawat ini Karena ini tentunya akan mengundang orang tersebut ke komentar atau ke postingan ini Saya harap walaupun saya tidak mengklik OK atau melanjutkan tutorial ini Hingga memunculkan nama-nama yang di-tag Kalian bisa paham juga Demikianlah video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan apabila ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!